Pak Sekjen mohon izin, Pak Sekjen sendiri dari DPP Partai Gokar Kabupaten Tangerang Ini sudah mulai ramai di masyarakat ataupun pemberitaan terkait dengan pengusungan kepala daerah Kabupaten Tangerang dengan menganggung Pak Ajimat Romli yang juga mantan wakil Bupati Kabupaten Tangerang Seperti apa update terkini dari perkembangan dari DPP Partai Gokar Kabupaten Tangerang Pak Sekjen? Baik, terima kasih DPP Partai Gokar Kabupaten Tangerang Memang betul ya, sudah memutuskan Ketua DPP Partai Gokar Kabupaten Tangerang Pak Ajimat Romli sebagai calon, satu-satunya calon Bupati Tangerang dari Partai Gokar Dan itu sudah kita sampaikan jauh-jauh hari Lewat rapat kerja daerah DPP Partai Gokar Tangerang 2 Kita sudah menetapkan Pak Ajimat Romli sebagai calon Bupati Dan sudah kita sampaikan ke provinsi saat itu Lalu oleh provinsi disampaikan ke DPP Dan dari DPP Alhamdulillah sudah keluar surat penubasan saat itu Untuk Ajimat Romli sebagai calon Bupati satu-satunya dari Partai Gokar Alhamdulillah kita sekarang saat ini sedang bekerja Memperkuat sumber daya, memperkuat infrastruktur Dalam rangka kemenangan Pak Ajimat Romli Ini kan waktu terus bergulir gitu Pak Ajimat Romli Mau memasuki tahapan, apa namanya Kami lihat di bawah ini sangat luar biasa responnya dari masyarakat Kerempuan Tangerang Selanjutnya mungkin ini kan berbagai partai sendiri dari DPC dan DPD-nya sudah membuka penjaringan ya Pak Sekin ya Dari Gokar sendiri sudah melakukan pendaftaran sampai sini ke berapa DPC atau DPD Kita sudah mendaftar pertama itu hari pertama saat partai-partai membuka itu adalah Kita mengambil permulir pendaftaran di partai DEMO PRA Lalu berikutnya kita mengambil permulir di partai PKB Dan juga di PDI Perjuangan Semua partai yang sudah membuka pendaftaran Kita sudah mendaftar dan mengambil permulir sebagai calon bupati di partai atau di sahabat kita Di partai politik yang lain Artinya sendiri berarti dari DPD Partai Gokar Kabupaten Tangerang Membuka peluang koalisi sebesar-besarnya terhadap partai manapun gitu Pak Sekin ya Sangat ya Koalisi itu sebuah kenecahayaan yang harus kami lakukan sebagai Partai Gokar Oleh karena itu kami sudah membangun komunikasi dengan partai-partai politik Baik yang memiliki kursi di parlement maupun sahabat-sahabat kita Atau partai politik yang belum mendapatkan kursi di parlement tetapi menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 Kami melakukan komunikasi dengan baik bersama kawan-kawan di PARPOL Dan Alhamdulillah responnya juga luar biasa Mereka men-support Pak Haji Matromli sebagai calon bupati Tangerang Terkait dengan komunikasi tadi Pak Sekin Iya Komunikasi dengan partai-partai Berarti ini kan waktu terus bergulir ya Untuk dari pasangan sendiri ataupun yang nanti akan disandingkan dengan Pak Matromli di Bilgada Apakah sudah ada gambaran dari Gokar sendiri atau seperti apa Pak? Iya kalau untuk wakil memang dari kami dari pengurus DPD Partai Gokar sendiri Memberikan kesempatan kepada Ketua DPD untuk silakan mencari sosok pendamping yang ideal Untuk mendampingi beliau di Bilgada nanti Kami punya tugas bagaimana memenangkan Haji Matromli Kalau untuk wakil kami serahkan ke beliau Variable dan kriterianya tentu beliau sudah siapkan Berarti dari DPD sendiri piur menyerahkan keseluruhan kepada Pak Haji Omdi sendiri gitu Pak Sekinnya? Betul kami serahkan 100% ke beliau untuk perihal wakilnya Silakan mau dari birokrat, mau dari kalangan politikus Mau dari kalangan pengusaha, mau dari kalangan akademisi Selama itu dianggap oleh Pak Haji Matromli kompeten untuk mendampingi beliau Kami Samina Wattona untuk mendukungnya Kami Samina Wattona untuk mendampingi beliau